doa-doanya untuk doa-doanya terima kasih sehingga semakin lama boleh semakin dipulihkan dan semakin merasa sehat lah, merasa mudah-mudahan sehat betulan hari ini, ini menarik banget ya untuk saya artinya ketika saya punya kesempatan untuk menggumuli tentang tema kita pada hari ini, ini luar biasa karena saya taunya Gideon ini dari mulai sekolah minggu kan emang tokoh yang hebat, kan gitu ya ternyata sama aja dengan kita gitu loh, menarik ada kekuatan, ada kelemahannya itu persis seperti yang kita alami dan saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh, apa yang dilakukan Gideon itu ada dalam kehidupan saya demikian juga dalam kehidupan kita ya karena demikian lah pergumulannya oke, saya mulai ya dengan share screen ya bagaimana jelas kelihatan sudah Pak Tumbal, jelas ya Pak jadi seperti tema yang diberikan itu orang median orang median Pak mungkin sebaiknya di slideshow Pak supaya yang persiapan itu gak kelihatan oh, sorry-sorry ya di slideshow ini saya pikir kok udah slideshow ya sebentar Pak supaya yang persiapannya gak kelihatan oh, ya sudah Pak, kelihatan ya, tapi tetap aja gak apa-apa Pak gak mengganggu ini yang mana sekarang yang besar atau yang kelihatan yang mana Pak ini yang kelihatan yang latar belakang dan panggilan Gideon gak, sampingnya kelihatan gak persiapan itu sampingnya kelihatan tadi saya bilang slideshow supaya sampingnya gak kelihatan oh, ya, ya bentar Pak tapi gak apa-apa kali ya Pak saya kok, ya gak apa-apa gini aja ya iya Pak, iya, iya, iya Pak jelas kok menjadi lebih kecil aja kan saya cuma masih bingung Pak ini udah lama gak pegang ini jadi iya Pak, gak apa-apa Pak dimaklumi oke, kita mulai dengan latar belakang ya latar belakang mungkin kembali sedikit mungkin juga udah pernah dijelaskan latar belakang ini tapi saya kira ini hal yang sangat menarik yang pertama Gideon itu pertama kali muncul saat bangsa Israel sedang mengalami masa penindasan oleh orang Midian nah, saat itu orang Midian dan sekutunya itu merampas hasil tanah dan ternak Israel meninggalkan mereka dalam kemiskinan dan keputusasaan nah, Gideon sendiri diperkenalkan sedang mengirik gandum di tempat pengirikan anggur untuk menyembunyikannya dari orang Midian jadi Gideon ini orang biasa orang orang pengirik gandum jadi kayak petani atau pengembala begitu ya jadi ini orang biasa di dalam situasi bangsa Israel yang saat itu ada dalam penindasan orang Midian nah, ini yang menarik ini Tuhan memanggil Gideon melalui malekatnya yang menyapa Gideon sebagai pahlawan yang gak berani ini bisa kita lihat ya kalau kita baca ayat-ayat yang pasal-pasal yang sebelumnya nah, meskipun demikian Gideon meragukan keberanian dan kemampuannya sendiri menanyakan mengapa semua ini terjadi jika Tuhan benar-benar bersama mereka Tuhan melalui malekatnya mengatakan kepada Gideon bahwa ia akan membebaskan Israel dari Midian ya, saya bisa bayangkan Gideon sebagai orang biasa satu ketika mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya lalu dia dipanggil ya, orang biasa yang dipanggil untuk satu tugas atau misi yang luar biasa tentu Gideon merasa saya kan orang kecil orang biasa orang yang dengan latar belakang biasa-biasa aja lah kalau saya dipanggil apa saya punya kemampuan nah, keraguan ini keraguan inilah yang kemudian menyebabkan Gideon itu melakukan apa minta tanda dari Tuhan lah ya ada ujian dari persiapan panggilannya itu jadi sebelum memulai tugasnya Gideon meminta tanda bahwa benar Tuhan yang berbicara kepadanya ia meminta bukti dengan cara meletakkan bulu domba di lantai dan meminta agar esok hari bulu itu basah sementara tanah di sekitarnya kering yang kemudian Tuhan kabulkan nah, esoknya ia meminta tanda terbalik dan Tuhan juga memenuhinya nah, setelah mendapat kepastian baru Gideon itu memulai misinya dengan menurunkan altar baal yang disembah oleh banyak orang Israel saat itu dan membangun altar baru untuk Tuhan ini menunjukkan komitmen Gideon terhadap Tuhan dan hukumnya meskipun tindakan ini membuat beberapa orang di komunitasnya marah jadi setelah yakin ya saya kira ini kita belajar juga dari Gideon kalau suatu ketika misalnya kita dipanggil oleh Tuhan tentu kita juga mengalami keraguan misinya katakanlah misi itu jelas apa yang harus kita lakukan juga jelas tetapi apakah kita mampu untuk melakukannya itu yang kita kemudian menjadi raku-raku nah, apakah kita boleh meminta tanda dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Gideon ya supaya raku-raguan kita itu lenyap gitu ya dan kita berani langsung take action melakukan sesuatu misalnya seperti menurunkan altar Baal yang disembah oleh banyak orang Israel tentu banyak orang akan marah sama Gideon apa haknya dia dan lain sebagainya tapi memang itu dilakukan oleh Gideon ketika dia yakin betul bahwa memang Tuhan lah yang telah memanggil dia nah, keyakinan ini kita perlu belajar Bapak Ibu ya bagaimana kita bisa tahu persis bahwa kita dipanggil oleh Tuhan oke, kelanjutnya kita akan kita lihat lagi nah, saya akan mulai sebenarnya tugasnya kan di ayat 4 mulainya tapi saya akan mulai dengan hakim-hakim 8 ayat 1-3 nah, di ayat 1 itu lalu berkatalah orang-orang Ephraim kepada Gideon perbuatan apa ini yang kau lakukan terhadap kami mengapa engkau tidak memanggil kami jika engkau pergi berperang melawan orang median mereka mengecam dia dengan keras jawabnya kepada mereka apa artinya yang telah kulakukan jika dibandingkan dengan kamu lakukan bukankah kemetikan susulan suku Ephraim lebih baik daripada buah anggur kaum Abisir ayat 3 Allah telah menyerahkan Oreb dan Zeb kedua pemimpin median itu ke dalam tanganmu apa artinya yang telah kucapai jika dibandingkan dengan kamu setelah ia berkata demikian terdalah amarah mereka terhadap dia nah, Bapak Ibu kenapa saya memulai dengan ayat 1 karena ini menurutnya sangat menarik untuk melihat kenapa sih mau dibantu kok gak mau Gideon kayak orang sombong kenapa emang dia udah cukup kuat untuk menghadapi musuhnya orang median nah, ini orang-orang merasa merasa seperti dianggap enteng tapi Gideon bisa membujuk mereka nah, ini yang menarik Ternyata di ayat-ayat yang sebelumnya atau di pasal sebelumnya pasal 7 kita bisa baca di sana bagaimana Gideon itu disertai oleh Tuhan dan bahkan Tuhan itu memilih orang-orang yang akan menyertai Gideon untuk maju berperang melawan orang median kalau kita baca ya sebelumnya mulai dari 32 ribu orang lalu kemudian berkurang berkurang jadi 20 ribu orang lalu kemudian kalau mereka takut silahkan mereka pergi dari dari kumpulan itu dan akhirnya banyak yang pergi dan tinggal 10 orang ceritanya gitu ya nah, dari 10 ribu orang itu masih dites lagi atau diuji lagi oleh Tuhan apakah mereka memang betul-betul orang yang berkenan atau tidak nah, kita ini terkenal sekali ya kayak testingnya minum air apakah dia minum dengan tangan atau dia minum dengan mulutnya kalau dengan tangan kalau di mulut kenapa? kalau dengan mulutnya itu seperti ya kalau ada sesuatu misalnya ada ada musuh atau apa dia nggak bisa lihat lagi ya kalau dia pakai tangan dia masih bisa melihat kalau ada musuh itu kata ada komentar mengatakan begitu tapi ada juga kalau pakai tangan ya dia sopan yang lain seperti hewan nah, lalu disitulah kemudian dipilih ya dipilih 300 orang untuk melawan 15 ribu orang yang masih sisanya 115 ribu Pak ya 115 ribu 115 ya Pak? bukan 115 ribu ya? iya Pak tadinya kan sebentar tadinya kan 135 iya Pak Pak saya baca di sini Pak di ayat pasal 8 pasal 8 ayat berapa itu ya? iya pasal dari 135 terus jadi 120 kemudian tinggal 15 ribu gitu Pak atau nggak ya? bukan Pak orang medianya 115 ribu Pak 115 ya? bukan 15 ribu ya Pak enggak Pak 115 ribu oke lawannya tapi 300 orang ya Pak 300 orang betul Pak ya 300 orang lawan 115 ribu orang nah itulah makanya ini kemudian peristiwa ini terjadi ya selanjutnya jadi Gideon tidak mengajak Efraim atau suku Israel lainnya untuk ikut dalam peperangan karena apa? karena dari awal memang Tuhan pengennya cuma 300 orang tidak boleh ada tambahan lagi oleh karena itu Gideon memang sengaja tidak mengajak suku-suku yang lain orang Israel yang lain untuk ikut ambil bagian di dalam peperangannya melawan orang median nah ini ini menarik ketika Gideon mencari tambahan bekal untuk pasukannya jadi ketika Gideon memutuskan 300 orang dia melanjutkan pengejaran terhadap dua raja median yaitu Sabah dan Salmuna pasukannya lelah dan lapar setelah berperang semalaman padahal mereka masih harus menyebrangi sungai Yordan maka mereka minta bantuan di Sukkot itu satu tempat dari daerah yang dilewatinya dan orang-orang penuel ini saya bacakan ayatnya disini ini dia ayat 4 tadi kan ayat 3 ini ayat 4 kita mulai ayat kita disini ketika Gideon sampai ke sungai Yordan menyebranglah ia dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia meskipun sudah lelah mereka terus mengejar lalu ia berkata kepada orang Sukkot berikanlah beberapa roti untuk pasukan yang mengikuti aku sebab mereka suara lelah aku sedang mengejar sebah dan salmuda salmuna raja-raja median ayat 6 tetapi pemuka-pemuka di Sukkot menjawab sudahkah telapak tangan sebah dan salmuna itu ada di tanganmu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu nah ibu bapak ini ketika mereka akan melanjutkan perjalanannya seperti tadi pasukan itu mengalami kelelahan dan kebetulan mereka tiba di satu daerah Israel sendiri Sukkot tapi daerah Sukkot ini juga di bawah penindasan median sehingga mereka juga tidak terlalu banyak punya bahan makanan oleh karena itu ketika melihat pasukan dari Gideon hanya 300 orang yang harus melawan 115 ya saya bayangkan 15 ribu aja udah ngeri apalagi 115 ya harus melawan 115 ribu orang ini tentu ya mustahil ya sangat mustahil makanya lalu orang dari Sukkot orang dari Sukkot itu menyatakan apakah ya ini kata-kata yang saya kasih warna merah sudahkah telapak tangan sahabat dan salmuna ada dalam tanganmu ini apakah kalian diakin bahwa ini pasti akan kalian akan pasti menang mereka pikir gak mungkin sehingga mereka seperti menghina seperti menghina menghina Gideon lalu ayat selanjutnya kata Gideon makanya kata Gideon ini saya kasih warna merah juga kata-kata yang menarik bila nanti Tuhan menyerahkan seba dan salmuna ke dalam tanganku akan ku cabik tubuhmu dengan duri dan onak padanggurun ya kata-kata akan ku cabik tubuhmu dengan duri dan onak padanggurun kemudian ayat 8 lalu ia berjalan dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang Penuel tetapi orang-orang ini pun menjawab seperti orang Sukkot karena sama ya karena melihat bahwa ini tentara cuma jumlah kecil masa bisa mengalahkan tentara dalam jumlah yang besar atau orang-orang median yang jumlahnya sangat besar maka orang Penuel juga mengatakan bila aku kembali dengan maka Gideon juga mengatakan kepada orang Penuel bila aku kembali dengan selamat akan ku robohkan menara ini kita lanjut ke ayat 10 sementara itu sebah dan salmuna ada di karakor bersama kira-kira 15.000 tentara mereka kok 15 ya Pak 15.000 yang masih hidup Pak yang hidupnya 120.000 orang jadi lawannya 135.000 orang iya betul Pak itu maksud saya jadi lawannya 15.000 Pak yang dikejar iya yang sudah telah 120.000 120.000 betul Pak itu Pak maksud saya jadi kira-kira satu orang melawannya 50 orang gitu ya iya Pak jadi semua tentara yang masih tinggal hidup orang-orang dari timur yang sudah tewas ada 120.000 orang semua bersenjatakan pedang oke saya lanjut dulu nah ini selanjutnya kita akan menyaksikan ayat yang selanjutnya ya Tuhan memberikan kemenangan ya Tuhan menyertai pasukan Gideon yang jumlahnya kecil jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan penyertaan Tuhan memberikan kemenangan bagi pasukan Gideon ya ini kita kerakan rumusannya disitu ya kalau Tuhan menyertai ya pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kita lihat ayatnya ya di ayat 11 Gideon maju menyerang melalui jalan orang-orang yang tinggal dalam kemah di sebelah Timur Nopah dan Yopah lalu mengalahkan pasukan itu ketika pasukan itu merasa aman Seba dan Salmuna melarikan diri tetapi Gideon mengejar dan menawan Seba dan Salmuna kedua Raja Median itu telur pasukan itu dibuatnya lari ketakutan kemudian Gideon bin Yowas kembali dari peperangan melawan pendakian Heres jadi disini kelihatan bagaimana pasukan Gideon dan Gideon diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga mereka menemukan jalan untuk bisa mengalahkan pasukan yang 15.000 orang itu akhirnya ia menangkap seorang muda ayat 14 dari penduduk Sukkot setelah ditanyai orang itu setelah ditanyai orang itu menuliskan untuk Gideon nama pemuka-pemuka dan tua-tua di Sukkot sebanyak 77 orang ayat 15 maka Gideon pergi menemui orang-orang Sukkot dan berkata inilah Sebah dan Salmuna karena mereka telah mencelah aku dan berkata sudahkah telapak tangan Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang lelah itu ia mengambil tua-tua kota itu juga duri padang gurun dan onak lalu dengan itulah ia menghajar orang-orang Sukkot juga menara penuel dirobohkannya dan orang-orang kota itu dibunuhnya ayat 18 kemudian ia bertanya kepada Sebah dan Salmuna seperti apa orang-orang yang telah kamu bunuh di tabur itu jawab mereka orang-orang itu seperti engkau masing-masing kelihatan seperti anak raja nah ini sudah tinggal 3 ayat ya lalu kata Gedeon mereka saudara-saudaraku anak-anak ibuku demi Tuhan yang hidup seandainya kamu membiarkan mereka hidup aku tidak akan membunuh kamu ayat 20 katanya kepada Yeter anak sulungnya majulah bunuhlah mereka tetapi orang muda itu tidak mengundus pedangnya karena takut sebab ia masih muda ayat 21 lalu kata Sebah dan Salmuna majulah engkau yang membunuh kami sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya maka Gedeon kemaju membunuh Sebah dan Salmuna kemudian ia mengambil perhiasan yang ada di leher unta mereka nah ini yang kita mau bersama-sama menggumuli berkaitan dengan kisah dari Gedeon email apa sih sebenarnya bisa kita pelajari dari kisah Gedeon ini pasti yang pertama dia mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan kemudian punya keberanian untuk menghadapi ketakutan dan pentingnya ada kerendahan hati selanjutnya saya kasih titik-titik ini nanti tolong di apa sih kesan kita ya kesan kita dengan membaca peristiwa ini jadi apa yang sudah pernah kita pahami tentang cerita Gedeon dan apa kenyataan yang tadi saya coba kasih garis merah kasih warna merah apa yang apa menjadi kesan kita setelah kita membaca mulai dari ayat 4 sampai ayat 21 nah ketika saya mendalami ini saya mendapatkan hal yang sangat luar biasa saya ingin tanya dulu kira-kira dari apa yang sudah kita dengarkan tadi apa yang kita dapatkan dari bacaan kita pada hari ini saya stop share dulu ya Pak siapa siapa oke mari Pak Tumpal mengajak kita untuk berinteraksi memberi respon dari materi yang sudah disampaikan apa yang kita rasa apa yang kita pahami dari materi yang disampaikan Pak Tumpal tadi silahkan silahkan Pak Tumpal mungkin saya bisa duluan Pak Pak Martin boleh silahkan Pak Martin ya seperti apa yang dikatakan Pak Tumpal sebelumnya ternyata Gideon tidak seperti apa yang kita sangka sebelumnya gitu ya dari orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan meminta tanda dan pada ayat selanjutnya kita lihat ternyata agak sedikit mengganggu spiritual saya setelah membaca ini ternyata Gideon ini orangnya sangat pemarah Pak Tumpal dia marah dengan orang sukot dan juga orang penuel dan juga pendendam setelah dia menang melawan mereka lalu dia kembali lagi dan menghajar orang sukot dan juga menghancurkan menerapannya jadi yang saya dapat ambil kesimpulan dari sini bahwa ternyata Gideon itu sama dengan kita ya Pak Tumpal dia yang gampang marah tersinggung dan juga balas dendam ingat lagi tadinya orang sukot itu menantang cobalah kalau kamu bisa mengalahkan kami akan memberikan roti jadi begitu Pak Jarow Pak Tumpal saya kira ya dendam marah Pak Tumpal terima kasih Pak Martin Bapak Ibu yang lain ada? Pak Tom ya ada satu kisah yang menarik sebenarnya yaitu ketika Gideon sedang mengejar orang Midian itu menyeberang sungai Jordan ini yang 300 orang ini kan lelah lalu dia minta roti kepada orang di sukot kemudian juga selanjutnya dengan orang di penuel tapi kedua pemimpin itu mengatakan bahwa kalau aku belum pegang kepalanya si si seba dan salmuna aku belum bisa kasih kamu roti jadi Gideon marah kan oke kalau enggak mau kasih ya sudah nanti kalau aku menang kembali aku akan cabik-cabik kamu aku akan bunuh kamu dan itu kemudian pada cerita berikutnya memang terjadi karena dia menganggap bahwa orang sukot dan penuel itu enggak berpihak sama dia dan saya pikir juga itu Allah juga enggak suka karena tidak berpihak pada rancangan Allah ya dia menentang dia berarti ada di pihak median Allah paling enggak suka kalau ada orang-orang yang menentang Allah sendiri jadi itu ada kisah yang menarik yang saya lihat itu Pak Jarwo Pak Kumpal terima kasih terima kasih Pak Tom terima kasih Pak Tom oke Pak Mertin masih ada Pak Tumpal mau nanggapin Pak Tumpal ya saya nanggapin ya Pak betul Pak Pak Martin dan Pak Tom jadi awalnya memang kalau kita baca sepintas it's okay ya yang kelihatannya kepahlawanannya keberaniannya dan perkenannya kepada Tuhan kan memang Tuhan kan kepinginnya mereka membebaskan bangsa Israel dari tekanan orang-orang median musuhnya kan orang median arahannya adalah memang untuk mengalahkan atau menghancurkan orang-orang median nah tetapi ada ada sedikit cerita yang memang menarik ditampilkan di sana kalau saya melihatnya kalau saya Gideon saya melihatnya katakanlah ini kan juga musuhnya ya orang ini sekutunya mereka ini saya mau ngalahkan di sana saya butuh makan kok gak dikasih sih saya sikat sekalian lah kan gitu ya ini orang yang menghalangi menghalangi tujuan Tuhan melihatnya jangan-jangan kayak gitu-gitu loh Gideon saat itu nah kalau kita dengan tenang dengan bening ya dan bening melihatnya memang kelihatan sekali ini marah nih Gideon ya nah apakah kemarahan yang seperti ini ya ini kan seolah-olah memanfaatkan tujuannya tujuannya kan pokoknya saya apa namanya seperti membela Tuhan tujuannya pokoknya saya mengarah seperti apa yang tujuan tujuan dari yang Tuhan inginkan ya nah bagaimana dengan kita gitu loh ya bukankah kita juga sering seperti itu ya artinya apa iya sih ini seperti yang Tuhan inginkan apa enggak tapi karena dendam atau karena sakit hati atau karena emosional ya lalu saya melakukan itu dan kalau saya melakukan itu ibu bapak apa yang terjadi apa yang terjadi ketika saya melakukan dendam itu katakanlah itu salah di hadapan Tuhan tapi apa ada hal lain apakah ada hal lain yang merugikan apakah ada hal yang lain yang yang apa ya tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu memang betul ya kalau kita baca itu ya ini dia enggak boleh marah seperti itu emosional tapi ya tadi ya tapi di mana salah yang sebenarnya gitu ya apakah kita juga pernah mengalami hal itu jadi menggunakan tujuan Tuhan atau rencana Tuhan seolah-olah gitu ya untuk sesuatu yang ya kita tahu itu enggak berkenan sebetulnya ya dendam marah ambisi dan lain sebagainya yang agak repot di dalam perang yang seperti ini ini kan kembali lagi menggunakan nama Tuhan ya Pak ya ini kayak perang pisabililah gitu demi menegakkan kebenaran atas nama Tuhan gitu kan ke orang sukot itu tiba-tiba berani seperti itu artinya Hideoan pertama maju perang dengan 300 orang itu ketar-ketir bisa enggak ya tapi setelah kemenangannya diberikan kepada oleh Tuhan tinggal menghabisin sisanya aja kok peringlakumu seperti itu enggak ngadepin 120 ribu tadi loh gitu sehingga Gideon kalau dalam perang istilahnya membuat perhitungan ya saya enggak melihat bahwa Gideon pemarah atau apa tetapi hal yang seperti ini kan sangat umum dalam perang musuhnya musuhku adalah temanku gitu tapi orang yang tidak membela aku adalah temannya musuhku kan seolah-olah seperti itu ya Pak mengambil tindakan Gideon lebih diwarnai karena hal yang seperti itu kayaknya kalau saya melihatnya begini nih Pak tumpal ini kan kalau kita baca keseluruhan perjanjian lama itu kan apa karakter orang Israel itu merupakan siklus pertama-tama enggak ini menyembah berhala karena enggak ini enggak itu dengan alasan bikin berhala baru nah lalu kan Allah marah marah dia menggunakan Allah menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menindas orang-orang Israel nah dalam hal ini kalau kisah yang ini kan menggunakan orang-orang Midian Midian ya jadi digunakan jadi ya kita harus percaya bahwa Allah sih punya berbagai cara untuk melakukan apa saja supaya desainnya itu tercapai jadi siklusnya kan begitu mula-mula apa murtad lah istilahnya bikin berhala nyembah lalu dihukum oleh Tuhan kan melalui bangsa-bangsa lain gitu enggak pakai apa enggak pakai banjir enggak pakai api gitu nah setelah begitu sadarkan mereka oh saya salah minta ampun ya ampuni saya Tuhan dan karena Allah mengasihi ya ampuni selamat lagi kan begitu kan nanti beberapa ratus tahun siklusnya kembali lagi murtad lagi begitu ini yang terjadi di dalam cerita ini ya udah begitu nah makanya waktu Gideon marah dan ditagi sama orang support sama wah satunya lagi itu itu juga begitu itu sebenarnya cara Tuhan cara Allah memanfaatkan gitu jadi lo tahu aja aku enggak suka kalau kamu menghalang-halangi seolah-olah rencana Allah ini jadi ya dibunuhlah kedua orang itu dan kebetulan juga siapa orang-orang orang-orang Sukkot dan satu lagi penuel itu ya terjadinya seperti itu di bahaya berikutnya muncul itu apa jadi siklusnya orang Israel itu begitu ya setelah itu ratus tahun muncul lagi begitu lagi siklusnya berbuat murtad lalu dihantam sama atas izin Allah kemudian bertobat lalu hiduplah dengan Allah saya berapa lama lagi muncul lagi siklusnya begitu Pak Tumpah terlambat jaman lagi-lagi terima kasih ya terima kasih Pak Tom ya Pak Tom kebetulan saya waktu beberapa saat ini baca tentang siklus tadi Pak ya sejarah kita ini sepertinya berulang memang siklus gitu tetapi rupanya Alkitab itu memberitahukan pada kita dari Alpha sampai Omega jadi sebetulnya yang namanya sejarah kerajaan Allah semua peristiwa yang ada itu sepertinya dia berputar kembali lagi kembali lagi tapi kalau menurut Alkitab sebetulnya itu ada dinamika dia linier makanya lalu orang kalau bertanya loh di perjanjian lama ada perang-perangan di perjanjian baru kok gak ada gak ada lagi yang seperti perjanjian lama karena memang ada perubahan-perubahan ada walaupun dendamnya sama iri hatinya sama kebenciannya sama tapi dia gak siklus gak balik ke sana melainkan dia linier mengarah kepada yang terakhir yaitu Omega nah menarik Pak betul pengulangan terjadi pengulangan terjadi terus-menerus tetapi pengulangan itu peristiwanya kan beda nah sebetulnya kalau kita perhatikan pengulangan yang terjadi itu ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan dari sana misalnya apa yang terjadi pada Yeremia Yesaya Mika itu sepertinya sama tadi Pak betul nanti nyembah berala lagi jauh dari Tuhan lagi tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dia mengarah kepada satu linier sampai kepada perjanjian baru dan sampai pada akhirnya nanti nah apa yang saya mau katakan disini bahwa kalau kita melihat sesuatu itu sesuatu yang hanya siklus begitu pengulangan seolah-olah gak ada tujuan akhirnya target dari Tuhan itu seperti apa maka kemudian misalnya seperti yang sekarang yang sedang kita lihat Gideon Gideon kita lihat sebagai sesuatu yang memang berulang lagi penyembahan berhala lalu kemudian jauh dari Tuhan tetapi ada kisah dimana sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya cerita dari Abraham atau Yaakob atau apa ya ada kondisi misalnya tentang minta tanda itu kan hal baru ya sebetulnya ya yang yang belum ada di tempat yang lain loh kok bisa ya lalu sekarang orang bertanya apakah sekarang masih ada yang minta tanda seperti itu ya kan gitu ya Yesus mengatakan masa dikasih tanda wajah sudah ada disini kalian gak percaya kan gitu ya jadi ini sama orang juga minta tanda tapi rupanya sekarang gak perlu tanda karena sudah ada kehadiran Yesus Kristus misalnya ini kan linear kesana gitu tapi menarik Pak pengamatan Pak Tom tadi bahwa betul ini pengulangan 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 seperti satu kejadian yang sama tetapi sebetulnya dia mengarah kepada sesuatu yang lebih apa lebih dinamis gitu itu Pak kira-kira menurut saya tapi sebetulnya saya mau komentar yang itu tadi terima kasih Pak Tumpal Bapak-Ibu yang lain silahkan atau sekarang gak boleh pakaian juga pertanyaan Pak Tumpal Pak Silami mari Pak Pak Mainra juga ya Pak Mainra Pak Silami mari Pak Silami bagaimana Pak Jarmo Pak Silami silahkan maaf suara saya kedengaran ya kedengaran jadi seperti dikatakan Pak Tumpal tadi bahwa Tuhan itu mengajar kita untuk rendah hati seperti yang terdapat pada pasal 7 ayat yang kedua bahwa ayat yang bersama dengan dengan engkau terlalu banyak begitu untuk menjauh yang beras dengan orang yang di kejadian dalam kejadian sampai orang menegahkan diri di hadapanku dengan berkata tanganku sendirilah kita manusia sering bangga dengan hasil yang kita buat apakah itu dalam pekerjaan apakah itu pelayanan sehingga kita diberikan untuk berendahkan hati dengan hati yang kita boleh dan Tuhan akan mengurangi agar mereka mengatakan oh saya mengalahkan musuh kalau mungkin itu puluhan ribu itu akan memberikan kemerdekaan ke pertama yang kedua Tuhan mengetahui apa maksud yang ada di dalam diri manusia sehingga ia bisa menyurtir siapa yang berani dan siapa yang kurang berani dalam pergi berperan demikian juga dalam keadaan kita sehari-hari Tuhan mengenal kita seberapa jauh kita mengendalkan Tuhan dan seberapa jauh kita mungkin jauh daripadanya maaf maaf kalau saya hanya sekali saya masuk dalam hidup ini terima kasih Pak Jarwo terima kasih Pak Tumpam terima kasih Pak Silami Pak Tumpam mau menanggap ya betul Pak itu saya kira ini yang kunci justru ya yang tadi Bapak katakan untuk merendahkan hati terus kemudian ada satu kata kunci lain yaitu untuk kemuliaan Tuhan nah pertanyaan pertanyaan saya untuk kita semua ya ini pergumulan saya juga apakah Gideon dengan melakukan mengeluarkan kemarahannya apakah itu juga memuliakan Tuhan apakah dia bisa memuliakan Tuhan ketika dia melakukan pembalasan dendam atau melampiaskan kemarahannya ini apakah ada satu momen apa sih yang hilang disitu kalau saya lihatnya kayak gitu ya karena saya melakukan itu dengan melampiaskan amarah saya ada satu momen yang hilang seolah-olah seperti Bapak tadi katakan ini seolah-olah kekuatan saya sendiri bukan ini adalah kekuatannya Tuhan ini adalah kekuatan Tuhan makanya Tuhan batasi 300 orang supaya orang tahu supaya dunia tahu bahwa itu aku yang melakukannya dan bukan pasukan ini nah kalau aku yang melakukannya apa haknya Gideon marah-marah kan gitu ya sebetulnya ya ya haknya Gideon apa kok marah-marah ini loh kan kadang-kadang kita mengatakan ini hak saya kok saya boleh marah ini hak saya apa iya kita punya hak untuk itu apakah itu bukan haknya Tuhan kan ada kata-kata balas sendang itu adalah hakku kan gitu jadi disini kita melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh Gideon yang menyebabkan akhirnya kemuliaan Allah itu jadi jadi hilang gitu ya orang itu gak bisa lagi menyaksikan luar biasanya Allah nah orangnya dibunuhin semua siapa yang mau menyaksikan sekarang kan gitu ini pikiran sementara kayak gitu mungkin silahkan mungkin ada yang punya punya hal lain ini menarik sekali ini dari perspektif lain ya Pak kan bahwa Gideon mengajar orang-orang itu dengan marah itu kan perspektif kita Pak yang tidak coba kita tamukan atau memang tidak ada adalah komunikasi Gideon dengan Tuhan mungkin kan Tuhan aku sakit hati loh kok dibegitukan ya gitu lewat boleh gak gebuk orang-orang itu ya Alkitab memang tidak mencatat Tuhan ngomong boleh tapi masuk gak dalam rangka seperti itu sih gitu ya mencoba untuk tidak memahami secara hitam putih aja gitu Pak bahwa di teks tertulis gak ada kok Gideon ngomong sama Tuhan gitu saya mencoba melihat menerobongnya dari sisi yang lain komunikasi Gideon dengan Tuhan sedang baik-baiknya itu tanpa komunikasi itu Gideon gak mungkin bisa lakukan apapun kan gitu jadi sekali lagi Gideon rasanya berhak klaim gitu ya Pak ini atas nama Tuhan itu yang membuat kita gak bisa apa-apa gitu ya tapi kalau ternyata itu dibenarkan oleh Tuhan kok Gideon juga gak dicegah gitu gimana coba saya gak tahu sepertinya Pak Mahendra pertanyaan atau pendapatnya akan seputar itu makanya beliau senyum silahkan Pak Mahendra nambahin Pak saya melihat ya sebetulnya Gideon itu memegang perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang diulangan itu Pak harus memusnahkan seluruhnya itu dasarnya pertama jadi dia membunuh itu memang mempunyai karena melaksanakan perintah melaksanakan perintah dari Tuhan nah kemudian masalah dia marah kepada Sukot itu itu mirip-mirip dengan pendapat Pak Jarwo tadi bahwa itu dalam keadaan perang jadi kalau dalam keadaan perang gak boleh ada orang yang balilu begitu gak perintah itu kan sebetulnya mereka satu sekutu itu Pak sama-sama orang Israel kan gak boleh itu kalau sekarang dia di tentara itu disersi itu Pak kalau tidak maju bersama menyerang musuh bersama jadi saya melihatnya sebetulnya ada alasannya jadi kalau kalau pun ditarik ke zaman sekarang kenapa dia marah sama Sukot itu karena Sukot memang tidak dalam keadaan perang Pak bukan dalam keadaan damai jadi kita harus saya pikir kita harus ingat bahwa itu dalam keadaan perang jadi kondisi yang menyebabkan seperti itu karena dia harus menunjukkan bahwa kebersamaan solidaritas kepada sesamanya itu sangat penting karena kan mereka dalam rangka merebut tanah-kanaan kan belum selesai kalau di zaman perjalanan baru mereka sudah sudah tidak berperang lagi tapi kalau di zaman mulai dari Yosua itu sampai ke zaman Haki Alvin dia kan dalam rangka untuk menguasai tanah yang diperjanjikan saya melihatnya memusnahkan orang-orang itu memang ya itu sebetulnya ada dasarnya perintah dari dari Tuhan juga sebetulnya jadi adalah alasan si Gideon untuk melakukan hal-hal tersebut mungkin sementara itu Pak ya Pak ya Pak jadi memang sepintas kita pengennya membenarkan lah karena itu yang terjadi juga mungkin dalam kehidupan kita kalau kita tidak senang lalu kita bisa saja pakai kebenaran oh ini kan kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan seperti ini tetapi gini Pak menarik bagi saya karena yang dia bunuh yang dia habisin itu bukan orang non-Israel eh bukan orang median yang tadi ya artinya Sukkot dan Penuel itu kan sebetulnya masih termasuk seputunya itu orang-orang Israel sendiri dan sebenarnya menarik karena mereka menghina menghina Gideon seolah-olah mereka nggak mampu dengan 300 orang itu diketawain ah nggak mungkin mereka bisa mengalahkan orang-orang median yang 15 masih sisa 15.000 orang itu lalu ternyata mereka menang Pak nah kalau dari awal kan sebetulnya perintah untuk Gideon supaya mereka itu mengalah apa namanya mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan kan mereka menyembah barhala ya Pak menyembah baal-baal dan lain sebagainya nah ini kesempatannya karena ini orang-orang yang menyembah baal lalu Tuhan mau memberitahukan ini loh kalau aku menyertai kamu dengan 300 orang pun tidak ada yang mustahil karena aku bersama-sama dengan kamu nah dengan demikian interestnya sebetulnya kalau saya feeling-feeling saya ini tafsirannya ini Tuhan pengen untuk menunjukkan gitu loh ini loh ternyata ketika kamu mau kembali kepada aku tidak ada yang mustahil bagi Allah sehingga dengan demikian orang-orang Israel ini disukot dan kemudian penuel mereka akan berbalik lagi kepada Tuhan tetapi ketika mereka dibunuh semua ini kan ceritanya selesai ending gitu loh lalu apa siapa yang akan berteriak atau memuliakan Allah atau menyaksikan tentang Allah yang luar biasa itu gitu loh loh Ini kayak kelihatan, bagi saya kayak kehilangan momen gitu ya. Kayak kehilangan momen. Kalau misalnya, mungkin saya mengatakan, itu saya punya hak untuk balas sendam. Saya punya hak karena dia telah membuat saya begini-begini. Tapi ketika saya melakukan itu, saya nggak bisa menyaksikan lagi tentang Allah yang, ya tadi Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan saya. Karena kepinginnya Tuhan, sebetulnya supaya Gideon itu menyaksikan. Ini loh, aku menyertai kamu dan menyaksikanlah kepada banyak orang. Ini tafsiran lain lagi, Pak. Jadi dengan demikian menurut saya, Gideon jadi kehilangan momen untuk menyaksikan Allah. Nggak tahu sih. Mungkin kita diskusi ya, Pak. Ini bukan benar-benar. Mungkin sisi yang lain. Ya. Bisa diterima sih, Pak. Tuhan kan selalu punya sisi-sisi seperti itu. Artinya yang dialami Gideon itu bukan keajaiban. Mudizat, gitu. Keajaiban dan mudizat kan tidak berhenti pada keajaiban dan sendiri. Selalu ada sesuatu di balik itu. Yakni, supaya memuliakan nama Tuhan itu. Harapannya, bahwa orang-orang itu juga memuji Tuhan dalam keempatannya. Karena itu sangat besar. Jadi sih. Ya, cuman memang Gideon nggak mewujudkan itu. Ya. Repotnya di masa penakluan dan pendudukan ini kan seperti itu ya, Pak. Dengan gampang kita dapat dengan mudah klaim. Ini perintah Tuhan. Ini disetujui Tuhan. Ini direstui Tuhan. Itu memang perdebatannya nggak akan pernah berakhir ya, Pak Pendera. Dari sejak zaman pendudukannya. Pendudukannya. Ini kok aneh ya. Cerita ini kok aneh gitu, maksud saya. Kenapa kok dimunculkan Gideon yang balik dan bales sendam. Itu saya gitu loh, Pak. Kira-kira gitu loh. Itu saya yang penuh dengan ambisi. Dan saya yang mau marah. Tapi apa itu yang Tuhan mau? Kan gitu loh. Ya. Nah, apa itu yang Tuhan mau itu yang tidak pernah jelas. Itu yang menjadi bahan diskusi kita yang tidak pernah berakhir ya, Pak. Sah saja. Terima kasih, Pak Tumbal. Terima kasih, Pak Tumbal. Terima kasih, Pak Tumbal. Pak Tumbal, silakan. Pak Tumbal. Ya. Entah ya. Saya melihat Gideon nggak balas dendam loh sebenarnya. Ini pendapat saya ya. Karena dia baru pertama kali ketemu sama Sukkot, sama siapa? Sama si orang-orang itu. Baru pertama kali. Nggak ada dendam dia sebenarnya. Saya cuma melihatnya bahwa Bahwa orang Sukkot dan orang Kemuel itu, itu kan menolak untuk membantu pasukan Gideon. Iya, Pak. Saya melihatnya bahwa ini, sikap ini adalah berarti dia bersekutu dengan musuh Israel. Jadi suatu keputusan yang membuat mereka dihukum. Jadi keputusannya dari Sukkot dan penolak sendiri, dan Gideon sebenarnya cuma minta roti aja kok nggak dikasih. Dan ini menunjukkan bahwa dia berpihak. Tidak berpihak pada Gideon, tapi bersekutu dengan Midian. Saya tidak, maaf saya kalau saya sendiri nggak melihat bahwa Gideon itu dendam. Nggak pernah ketemu kok sebelumnya gitu. Cuma karena gara-gara nggak dikasih roti. Nah, itu dianggap bahwa kamu bersekutu. Dan ini Gideon melakukannya juga, kan kita sudah lihat pelajaran dari pasal sebelumnya. Aku mau 32 ribu. Nggak, Allah bilang. 300 saja. Kalau lu 32 ribu, nanti kalau menang lu bilang bahwa itu karena kekuatan tentara gua. Tapi Allah nggak mau. Karena Allah yang berperang. 300. Dan itu adalah mutlak keputusannya itu. Jadi 300 dan menang. Jadi itu pendapat. Maaf, Pak Tumal, Pak Jaro. Terima kasih, Pak Tom. Pak Tumal, seperti yang saya katakan tadi ya, artinya perspektifnya sangat bisa jadi dikembangkan dari anggapan itu. Yang menjadi musuh-musuh saya adalah teman saya. Yang tidak menjadi teman saya adalah musuh saya. Orang Penil dan orang Sukot kan sebetulnya orang-orang Israel, Pak. Orang-orang yang ada di sebelah timur sungai Yordan. Ketika Gideon minta bantuan ke mereka, ditanggapi dengan, sebetulnya bukan dengan sombong, tapi dengan sikap apatis, Pak. Karena mereka berapa tahun dijajah oleh Midian. Yang Midian begitu kuat menurut mereka. Lalu ketika Gideon menyerang dengan 300 orang, di-nyek gitu, apa? Di-diremehkan gitu. Iya. Bener nggak lu bisa ngalahin itu? Aku mau ngasih, lu kalau lu udah bawa raja itu di tanganmu gitu. Iya. Ketika itu dikonotasikan di hukum, saya bisa pahami pemahamannya. Ketika itu dibilang dendam, saya juga bisa pahami sih. Intinya bercampur antara dua itu. Gideon tidak menerima penolahan orang Penil dan Sukot. Gitu sih, Pak. Lomgo, Pak Tuhan. Iya, memang ada bisa berbagai komentar atau berbagai tafsir tentang hal ini. Makanya tadi dari awal saya kasih tahu, saya katakan bahwa ini menarik. Ketika kita mendalami, punya kesempatan. Dulu kan waktu sekolah minggu, kan semuanya baik-baik aja gitu. Sepertinya nggak ada apa-apa. Nah, ternyata ketika kita mendalami satu pasal ini, ini kok luar biasa banget ya. Terima kasih, Pak Jarwo. Oh, saya jadi terbuka. Oh, ada kayak gini tuh ternyata gitu. Nah, tadi yang seperti Pak Tuhan katakan bahwa, tapi Sukot dan Penuel itu adalah musuhnya median, Pak. Karena apa? Mereka juga mendapat tekanan. Jadi mereka sendiri juga dirampas. Makanannya dan lain sebagainya itu dirampas oleh median. Sehingga mereka sendiri kekurangan sebetulnya gitu loh. Loh, ini untuk pasukan 300 kan nggak sedikit juga ya. Nah, kita aja kekurangan. Kenapa kami harus memberi kepada kalian misalnya gitu ya. Lalu, apa sih yang kalian andalkan? Kok berani-beraninya melawan orang median yang jumlahnya cukup besar? Ini kira-kira anehnya ke sana ya. Jadi, seperti ya Pak Jarwo tadi katakan, ini jangan-jangan penghinaan gitu loh, Pak. Yang menyebabkan lalu, Gideon itu marah. Kok seperti dianggap enteng gitu ya. Kamu tuh nggak mampu gitu loh. Seperti yang gitu loh. Nah, sekarang nggak tahu keceplosan atau apa, dia mengatakan, oke, nanti saya akan buktikan. Kan gitu, Pak, kira-kira. Kan manusiawi sekali ya. Manusiawi sekali gitu loh. Saya akan buktikan. Pokoknya nanti kalau sampai saya menang. Awas loh ya. Kan gitu. Taruh boin menara ini. Seperti itu ya. Nah, ini apapun itu tafsirannya atau komentarnya, saya pikir menarik ini. Artinya untuk dilihat bahwa ternyata nggak gampang. Sebagai kita orang-orang yang mengikut Tuhan itu, untuk memutuskan ini sesuai kehendak Tuhan atau kehendak saya. Ini nggak gampang. Makanya tadi Pak Jarwo mengatakan, komunikasi dengan Allah itu jangan-jangan kayak terputus gitu loh, Pak. Kalau saya seneng, saya komunikasikan. Kalau kayak nggak gitu, masih bingung, kita nggak komunikasikan. Jangan-jangan. Ini menarik. Dan itu juga sering terjadi ya dalam kehidupan saya, mungkin juga kita. Ketika kita mengalami kebingungan, kadang-kadang kita nggak punya waktu ya, atau nggak memberikan ruang dan waktu untuk menggumulinya dengan sungguh-sungguh gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita langsung mengambil kesimpulan. Dan selesai gitu. Kira-kira kan gitu ya. Padahal keliru. Apa-apa sih? Pak Jarwo. Iya Pak. Munggu Pak. Di dalam teks yang tadi kita baca itu, tidak ada sesuatu kalimat atau bagian yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gideon atau pembunuhan kebua orang tadi itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga kita memang untuk menyatakan bahwa apa yang dibuat oleh Gideon tadi itu salah apa itu benar. Karena kita tidak punya suatu referensi dan tidak semua hal dilakukan oleh manusia yang apakah dikehendaki Tuhan atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Ini setidaknya pemikiran. Terima kasih Pak Jarwo. Iya Pak. Terima kasih Pak Silami. Itu indahnya ala kitab kita Pak. Bahwa semua ditulis apa adanya semua ditulis dengan menghormati apa namanya hak berpikir dan apa namanya kehendak bebas yang Tuhan berikan. Makanya orang Kristen tidak pernah klaim bahwa ini adalah Tuhan yang nulis. Ini adalah firman Tuhan yang letterless karena tidak. Kita punya hak untuk juga menafsir dan mendiskusikan itu. Makanya kekristianan itu dinamis. Terima kasih Pak Silami. Saya setuju itu. Yang bagaimana Pak Tumpal? Iya Pak. Justru itu yang menarik saya kira bahwa kita kan kita kalau melihat alkitab kan bukan dari satu sisi saja tapi dari kesempatan alkitab. Misalnya Allah mengajarkan pada kita untuk mengasihi. Allah mengajarkan kepada kita untuk menuruti firmannya. Nah kalau kita katakanlah sekarang diulangkan ada kata-kata saya pakai kata balas dendam lagi. Balas dendam adalah urusan saya. Tapi Pak Tom tadi mengatakan bukan balas dendam betul juga sih. Cuma dia yang panas gitu ya. Artinya balas dendam dalam pengertian kok saya nggak didukung sih? Kan gitu ya. Awas loh ya. Kan gitu kira-kira ya. Awas loh. Saya dalam keadaan lemah jelas kita ini mau memerangi musuh kita kok kalian nggak mendukung? Nah itu kira-kira disitu. Makanya lalu dia marah gitu ya. Nah apakah itu berkenan dihadapan Tuhan atau nggak? Saya juga saya juga nggak tahu Pak. Tapi saya cuma ngelihat bahwa kalau itu terjadi mungkin saya akan menggunakan seperti yang Gideon lakukan gitu. Saya nggak suka sama dia atau katakanlah dia telah menghina saya ini hak saya untuk membalas ya gampangnya saya akan melakukannya. tapi kemudian apakah saya berkenan melakukan itu ya? Apakah kesaksian saya masih bagus ya kalau saya melakukan itu? Nah ini menjadi pergumulan saya gitu loh Pak. Itu kira-kira walaupun di Alkitab mungkin ya sudah itu ya apa namanya gigi ganti gigi ganti tangan misalnya gitu ya. Tapi pada sisi yang lain Tuhan juga mengajarkan ya ampunilah. Nah ini loh ini yang kadang-kadang membuat kita artinya harus harus pelamput apa ya hati-hati dalam mengambil keputusan ya selalu dikomunikasikan kembali kepada Tuhan. Saya kira gitu Pak. Mungkin ini saya melihat dari ya Pak Tuhan silahkan Pak Tuhan Pak Jaro ya Pak Tuhan tadi belum selesai oh belum selesai silahkan Pak Tuhan ya artinya saya melihat dari sisi dimana ini pergumulan juga kita alami gitu loh dalam kehidupan ini ternyata tidak selalu mudah untuk mengatakan ini sesuai firman Tuhan atau enggak sesuai firman Tuhan tapi kan kita mengambil keputusan ya saya kira itu yang dilakukan Gideon saat itu gitu mungkin dia juga lalu akhirnya oh sudah saya lakukan ini deh karena ya betul kita tadi ya ini musuhnya Tuhan gitu ya ini tidak berkembang sama Tuhan gitu-gitu tapi itu kan keputusan kita ya intinya Pak-Ibu sekalian Pak Tuhan pernah kami bisa memberi hati kejadian ini yang menjadi pergumulan Pak Tuhan kok ya deneo sih kok ya begitu amat sih gitu kan bisa diampuni gitu itu terkata menjadi pergumulan Pak Tuhan jadi Pak Tuhan tidak sedang membuat kesimpulan teologis akan tindakan Gideon tapi mengajak kita untuk prihatin bersama sebetulnya begitu ya Pak Tuhan ya ya kira-kira begitu sama Indra Pak Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati